Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Shalom, salam bengis selalu ya Apa kabar kalian semua disana? Saya harap kalian selalu baik-baik terus ya Ketemu lagi dengan saya disini Egyf Dan hari ini saya akan membahas satu buah RTA terbaru ya RTA ini dikeluarkan oleh Wotofo Dan RTA ini diberi nama Profil MRTA ya By Wotofo ya Berkolaborasi dengan Master Juselike Master Juselike, Master Juselike ini adalah Seseorang di US ya Tepatnya di Texas California itu yang turut andil Dalam pembuatan profil RTA ataupun RTA ini ya Jadi dia udah bekerjasama dengan Wotofo Dan membuat juga turut andil dalam Desain profil RTA ini ya Dia itu seorang coil builder dan juga seorang Reviewer juga ya Di US, tepatnya di Texas California sana Jadi dia bekerjasama dengan Wotofo Oke, langsung kita kembali lagi ke RTA ini Jadi Wotofo sudah mengeluarkan RTA-nya dan diberi nama Profil MRTA Sebelumnya itu RDA-nya sudah ada Dan sekarang dia mengeluarkan dengan varian RTA-nya Nah, bagaimana sih definisi rasa pada dan juga spesifikasi Profil MRTA ini Oke, langsung aja kita bahas tuntas Review saya hari ini ya Tentang Profil MRTA by Wotofo Jadi saya harap kalian tuh teman-teman disana menonton video saya ini sampai habis ya Jadi biar kalian tau ya Tentang definisi dan spesifikasi pada RTA terbaru by Wotofo ini Oke, tanpa bahasa-bahasa lagi langsung kita langsung masuk ke video review-nya Langsung check this out Oke, baik ya Ini dia Profil MRTA by Wotofo ya Dia dikemas dalam kemasan kotak seperti ini ya Kardus Dan ini dia di sisi atasin transparan, plastik transparan Kelihatan dia Profil M Kolaborasi MRJUSTRIKE 1 Terus ini keliatan banget ya RT-nya sudah keliatan ya Disini ada tulisan Wotofo Power by NextM Technology ya Slogannya Digeser sebelahnya Ini ada Wotofo ya Logonya Wotofo disini Ini saya dapet yang warna SS ya Dikiriminnya Dan ini dia Ada Profil M Wotofo lagi Ada barcode Ada barcode lagi disini Dan disini Ininya ya Keterangan yang ada di dalam kotak ini Yang didapat ya Ada Profil MRT-nya Ada buku manualnya Ada juga tool Aksesorisnya juga dapet Sini extra 810 Drip-nya juga dapet PCTG bubble tube-nya juga dapet Cross head screw driver-nya juga Obeng juga dapet ya Juga ada thick cotton strip-nya juga dapet Sini ya Kapas Classic Wotofo M Ini coil mesh-nya dapet juga Coil mesh yang biasa juga dapet Dan coil mesh to clap-nya juga dapet juga disini ya Sebelahnya Wotofo juga Nah langsung kita buka aja Waih cakep ya Dan ini dia ya Profil MRT-nya Ini suka banget aku warna hijaunya Wotofo ini ya Terang kece banget Eye-catching banget ya Dan ini langsung saya keluarin ya Nah ini Profil MRT-nya ya Cakep ya Ini saya dapet yang warna excess Dia udah dapet drip-tip loh Drip-tip ini udah drip-drip resin Ini 810 cper tipis Tapi ini keren banget ya Ini yang dipikirkan sama Wotofo ya Jadi udah dapet drip-tip resin Kece banget dan oke banget ya Pokoknya ya Bentuknya seperti ini ya Dan ini bentuk seperti ini Ini mengingatkan saya kayak RTA sebelumnya ya Apa? Gear RTA ya Yang kolaborasi dengan OFRF Ini udah keren banget ya Nah sebelum kita bahas ke RTA Kita bahas isinya dulu ya Packagingnya dulu Apa yang dapet kan Saya buka dalamnya ini Oh ya ini ada kaca ultemnya juga Nah ini kaca ultemnya Ini ya bahannya PCTG Jadi kalau misalnya kamu yang Memang doyen-doyennya Agak-agak brutal ya orangnya Suka pake RTE Dan takut jatoh Nah kamu mending pake yang Bubble glassnya ya Jadi ini bahannya PCTG Jadi kayak semi-semi plastik gitu Tapi ini dia anti pecah Nah gitu ya Jadi saranin kalau misalnya Kamu yang orangnya produktif banget Saya saranin sih pake yang ini aja Yang bubble glassnya ya Ini worth it banget nih Langsung kita angkat aja ya Selanjutnya kita angkat Di si dalamnya ini Saya dapet Dalam paket penjualannya ini Ada Nah ini yang dipikirkan Moto phone ini keren banget Begini ya Isi-isinya itu dia Dibungkusnya tuh Udah sangat eksklusif banget ya Satu persatu Perintilan-perintilan kecil-kecilnya tuh Dibungkus dengan sangat rapi Dan Sangat Keren lah ya Bengis lah saya liat ini ya Otofo ya Ini saya dapet kapasnya Lalu Dan ini Dapet perintilan juga ya Ini dapet Oh ini dapet Dripnya juga Ini dapetan 10 yang ultim juga ya Agak tebal Kalau yang di bawahnya itu Dia agak ceper Ini yang agak tebal Yang juga dapet Karet-karet sealnya Dan juga ini ada Bautnya juga ya Dan ini saya dapet Coil meshnya ya Jadi disini ada Dapet coil mesh biasanya Dan juga ada Ice Claptonnya juga Dapet disini ya Menarik ini ya Packagingnya Cakep-cakep semua nih Dan ini dia Dapet juga Obengnya Obeng plus Dan Ini Untuk pemutar Penekuk Dia punya coil mesh nanti Ketika mau dipasang Jadi ditekuknya Pake Alat ini ya Menarik ya Udah lengkap semua loh Dan terakhir ini Buku manualnya ya Nah Ini bisa kamu baca-baca ya Oke Oke Kembali ke RTE-nya Dan kita akan membahas RTE-nya Profil MRT By Wotovo ini ya Jadi dia Ini RTE-nya Diameternya 24mm Lalu dia tinggi ini Tingginya ini Sekitar 26mm ya 26mm Speknya yang saya baca ya Jadi ini RTE yang Gak terlalu Tinggi-tinggi banget Dan gak terlalu Kebesaran juga Jadi ini Sangat-sangat lah Buat saya sih Ini udah sangat cukup sekali ya Ini saya senang banget Karena Pake keluarannya Wotovo yang berkooperasi dengan WFRF itu Dia gear RTE-nya ini sudah Hampir mirip Tinggi-tinggi seperti itu ya Lalu Ini udah dapet Drip-drip resin Yang udah sangat Wow ya Udah sangat benis banget ya Buat quality-nya juga sangat Keren dan kece banget ya Disini dia tegas banget profil M Wotovo Dan Ini Top Airflow ya Ini Airflow-nya di atas ya Menarik banget ya Top Airflow-nya di atas Dan ini kalau misalnya kalian mau geser Mengisi liquid-nya Itu kalian tinggal slide aja Seperti ini ya Tuh ya Dan kamu tinggal masukin liquid-nya itu disini ya Tuh ya Keren banget ya Tinggal slide aja Tiga putar-putar Jadi tinggal kamu dorong aja ya Tuh Dorong aja Dan kamu tinggal isi liquid-nya disini Menarik ya Sangat-sangat praktis sekali ya Dan dibawahnya ini dia Logo-logonya Sangat tegas sekali ya Ini dia Ada logo-logonya Wotovo Juga build quality-nya ini Saya senang banget ya Tegas dan bener-bener Ini Sangat-sangat lah Menarik Saya lihat ini ya Dan bagaimana isi dalamnya Langsung kita bongkar aja ya Nah Ini dia ya Ini saya Lihat ini deck-nya Seperti ini Jadi deck-nya juga just postless ya Jadi sistemnya postless Jadi nanti Kawat itu akan dijepit disini ya Nah kawat itu akan dijepit disini Dibuka dulu pake Obeng ya Jadi Bautnya ini dia Baut plus Jadi Kiri-kanan juga baut plus Jadi nanti posisi Mask coil-nya itu nanti dijepit disini Jadi dikendorin dulu disini Dan ini dia chamber-nya juga agak dalam ya Agak dalam Jadi posisi kapas itu Nanti akan berada di dalam sini Jadi kapas itu akan masuk ke dalam sini Seperti itu ya Nah Ini Kalau kalian mau pasang Mask coil nanti Disini dia Ada plastik putih Seperti ini ya Dan di bawah itu ada pair Di bawah itu ada pair Dan kalau kalian tekan seperti ini Dia tuh main Seperti ini ya Nah ya Tuh Dia main ya Jadi gunanya dia tuh Pair ini main Jadi ketika nanti kapas masuk disini Itu diusahakan Dia harus tekan ke dalam Ya Dia harus nekan ke dalam Jadi Nanti kalau kapas sudah masuk sini Ketebalan itu Dia akan Pairnya ini gunanya Akan menekan Nempel ke mask coil-nya Nah jadi nanti posisi mask coil itu disini Jadi kapas itu jadi Bener-bener presisi Nempel ke mask coil-nya Jadi tidak ada yang namanya itu Dry heat Ataupun dia Nggak Nggak menyentuh kapas ya Jadi posisinya dia Bener-bener dia halus tebal Jadi kapasnya posisinya Harus bener-bener tebal Kalau misalnya kalian tuh Mau pakai mask coil ya Nanti saya akan tunjukkan Bagaimana cara pakenya ya Nah lanjut ke cimenya ya Di cimenya ini dia Nah ini ada Ini kacanya ya Kalau kalian pengen Mau pakai kaca yang Bubble yang ini Ini kalian tinggal ganti aja ya Ini dia anti pecah Kalau ini yang Bukan bubble Jadi kaca biasa Bisa pecah nih Kalau misalnya kalian jatuh Jadi terserah Kalian seleranya Mau pakai yang mana ya Dan ini saya mau pakai Yang ini aja dulu ya Ini dapat kaca Lalu ini Jadi dia ada cimi luar Juga ada yang cimi di dalam ya Dan kalian lihat Ini cimi di dalamnya itu Dia bentuknya honeycomb Jadi honeycomb-nya Banyak banget ya Sarang tawon Ini banyak banget honeycomb-nya Jadi bener-bener Flavor yang bakal diantar Itu bener-bener Mengeluarkan Rasa apa pada Liquidmu itu Jadi bener-bener Mengamburkan rasa disini ya Menarik ya Dan kalian lihat ya Ini dia bentuknya juga Kubah ya Dan sudah bener-bener Doom Bentuknya sudah bener-bener Kubah dan bener-bener Doom gitu Jadi dia bentuknya Doom gitu Jadi flavor itu bener-bener Terasa ke mulut kamu Seperti itu ya Jadi ini kalian lihat Ini honeycomb-nya Yang kelebihannya Dari MRTA profil terbaru ini Disini ya Honeycomb-nya Disini yang Paling menarik disini ya Honeycomb-nya banyak sekali Jadi Bener-bener Dia mecah layar banget disini ya Menarik ya Oke Baik ya Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja Kita langsung pasang Mask coil-nya ya Di profil MRTA ini Dan saya Tidak membutuhkan Tools dari luar Apapun juga Saya akan memanfaatkan Semua tools yang ada Dalam paketannya ini ya Wow Oke Oke Sebelumnya Saya akan mengambil Dulu ini Dia punya Obeng dulu ya Dan Akan saya ambil Obeng-nya Obeng-nya ini juga Materialnya juga Sangat bagus sekali Yang diberikan sama Wotofu Menarik bener-bener Dipikirkan banget ya Untuk Vapers ya Wotofu ini Jadi pertama Kita langsung aja Ini kita kendorin dulu Baut plus-nya Di deck-nya Di juga sebelahnya Kita kendorin Ya Seperti ini Ya Hingga dia Akan Agak kendor disini ya Jadi dia Sistem ini dia Kayak klem-kleman gitu Jadi untuk Biar dia kencang Itu nanti Biar kencang Itu harus kamu pencangin Di kedua baut Plus-nya ini ya Jadi di kendorin dulu Lalu kita ambil Kawat mesh-nya Yang akan kita pasang Dan Saya akan pasang ini Kawat mesh-nya Saya akan menggunakan Yang Nexm Clapton Nexm Clapton ini ya Dia dapat Di 0,15 OAM Base power-nya itu Main di 55 Watt 65 Watt Oh iya Jadi for your information Kalau kalian pakai mesh coil ini Kalian tuh jangan Pakai Watt tuh yang ketinggian Jangan pakai Watt yang ketinggian Karena kalau misalnya Kalian pakai Wattnya ketinggian Itu otomatis Bisa jadi Nanti kalian tuh Bisa kena dry hit Jadi Disarankan Harus pakai Di watt-watt rendah Makanya disini Dianjurkan Ketika pakai Coil mesh-nya Watt of Vogue Disini sudah Dianjurkan Watt-watt yang ideal Untuk kalian bisa Gunakan Jadi tinggal Kalian atur-atur Disini Saya nanti akan pakai Di Nexm Clapton Itu nanti Base power itu Dari Terendahnya 55 Watt sampai 65 Watt Nah Seperti itu Jangan sampai Lebih Kalau kelebih Pasti kena dry hit Kalian Jangan enikmat VB-nya Oke Langsung saya ambil Aja yang Mesh Clapton Kita sobek Aja disini Nah Ini dia Mesh Clapton Dan akan saya Pasang di Profil RTA Setelah saya Ambil O-bank Dan sekarang Saya ambil Untuk Penekuk Dia punya Ini ya Mesh Clapton Jadi saya ambil Alat penekuknya By Wattofo ini Lalu ini Nanti saya Taruh disini Untuk biar Ditekuk Biar Nanti Bisa masuk Ke deck Profil RTA Jadi ini Saya tekuk dulu Menggunakan Penekuknya Jadi nanti Begini Nah Seperti ini Lalu saya Akan Tekuk Dia disini Dan Kita ambil Tengah-tengahnya Begini Langsung Langsung aja Kamu tekuk Begini Nah ya Tekan Tekuk aja Tekan Seperti ini Diaminnya dulu Sampai dia benar-benar Ketekuk dengan sempurna Lalu jadinya seperti ini Nah Iya kan Jadi gak ada ilmu Kira-kira kalian Tekuk-tekuk sembarang Jadi tekuknya seperti ini Teman-teman Nah Setelah Dia Toil meshnya ini Sudah ketekuk Lalu kalian tuh Pasang Di Decknya ya Nah Setelah Ini udah ketekuk Ini pasang di decknya Oke Baik ya Ini dia ya Ketika sudah dipasang Di decknya ya Jadi Pemasangannya Kurang lebih seperti ini Jadi Gak bisa Disetting-setting lagi Berbeda Kalau misalnya kalian pakai Round wire Atau Kawat pre-build Mungkin kalian bisa Setting-setting ya Tapi kalau Coil mesh ini sudah Sekali tekuk Pasang Udah Dia langsung Begini ya Kadarnya ya Jadi ini dia Posisinya sudah seperti ini ya Ini saya menggunakan Yang next M-claptennya Jadi Ini udah Posisinya udah Seperti ini ya Jadi ini sekarang Tinggal pasang Kapasnya ya Sebelum pasang kapas Saya ingatkan lagi ya Ketika kalian pasang kapas Disini Posisi Plastik putih Yang seperti disini itu Dia ada pair Itu posisinya dia harus Main ya Jadi ini kan ada pair Nah kalian lihat ini Dia saya tekan-tekan Dia main Karena ada pair Di dalamnya Nah gunanya untuk apa Pair ini nanti akan menekan Kapas itu Ke Kawat Mesh claptennya ini ya Jadi Kapas masuk ke sini Dia akan Nge-pressure Dia akan Ketekan Dia akan ketekan seperti ini Tapi dia akan Setelah itu akan mendorong Dia akan mendorong Mendorong Dan akan menempel Ke Kawat Mesh claptennya ini Di bagian sisi dalamnya ya Nah seperti itu Dia gunanya Supaya dia itu Presisi aja Jadi tidak ada Kelonggaran Kalau misalnya ada Kelonggaran Otomatis yang nyala ya Kawat doang Gak ngintu kapas ya Jadi Pastikan ini posisinya Harus Dia bener-bener Kapasnya harus tebal Itu yang paling utama ya Kapasnya itu harus tebal ya Jadi ini posisinya Dia harus Harus main Dan dia harus Ngedorong ke Atas Supaya dia itu menjepit dan ngepress Banget Sama dia punya Kawat Mesh claptennya ini Seperti itu ya Nah Sebelum kita pasang kapas Kita langsung Dry burn dulu ya Nah Dry burnnya juga Kalian juga tidak boleh Terlalu lama ya Berbeda dengan Kawat Wire biasa Ataupun Pre-build ya Kalau disini Kalian dry burnnya Juga harus hati-hati Karena ini coil mesh Dia sangat tipis sekali Jadi kalian Kalau mau dry burn Itu harus Hati-hati sekali ya Oke Baik ya Ini posisinya Sudah saya taruh Di mode ya Dan saya mode nya Menggunakan Device nya Menggunakan Groose by Lossweb Dan ini saya akan Taruh Profil MRTA nya Lalu saya akan Dry burn ini Di 15 watt saja ya Jadi gak usah tinggi-tinggi ya Untuk Ngedry burn Kawat mesh coil ini ya Jadi Nah dia Pokoknya yang penting Dia nyala Nah Seperti itu ya Dan rata Oke Jadi kalian fairingnya Jangan terlalu lama Jadi Cuma fairing Lepas Fairing lepas aja ya Jadi Seperti itu ya Jadi Stop and go Seperti itu Jadi Jangan terlalu ditahan Lama-lama Yang penting Watt nya Agak rendah aja ya Nah ini udah nyala ya Udah nyala simbang Oke Nah Lalu kita diamin Supaya Ini dinginkan dulu Kalau langsung Dimosinkan kapas Ya pasti gosong dong Jadi kita diamin dulu Oke Baik ya Sambil menung gitu dingin Saya langsung ambil kapasnya Dan kapas ini Saya langsung ambil Dari paketan Penjualannya saja ya Dan ini dia Kapasnya sudah Tebal banget ya Delightnya tebal banget ya Langsung kita buka aja Nah ini kapasnya ya Kapas ini saya dapat Dari paketan itu Dapat 3 slice ya Ini 3 slice Dan ini Ketebalannya ini Sudah sesuai Dengan Bawaannya Karakter Profil MRT ya Jadi Sudah tidak usah lagi Kamu tuh Sobek-sobek lagi Ataupun kurang-kurangin lagi Isinya Tapi ya Dengan Slash seperti ini Satu slice aja Sudah sangat cukup sekali Untuk Masuk ke Kawat mesh Claptonnya Memang sangat-sangat Tebal Memang bener Kalau pakai Kawat mesh Clapton ini Dia harus Tebal seperti ini Kapasnya ya Jadi Jangan kamu kurang-kurangin lagi ya Jadi Dia memang Karakternya harus tebal ya Gunanya itu apa Memang Kawat mesh Clapton ini Dia Dia punya diameter Sudah gede banget Jadi Posisinya memang Dia membutuhkan Kapas yang sangat tebal Seperti ini ya Jadi Jadi gak usah lagi Jangan kamu serut-serut ya Jangan kamu serut-serut Langsung kamu lipat aja Nanti kapasnya ya Makanya harus diperhatikan banget Kalau misalnya kalian ketika ngedrip Itu dia harus bener-bener Posisinya harus bener-bener Rata Dia punya Liquidnya di kapas ya Jadi Menghindari Terjadinya tuh Dry heat Seperti itu ya Jadi bener-bener Dalamnya tuh Bener-bener udah isi liquid Dan Jangan luarnya aja Yang kelihatan Masih Masih basah Tapi dalamnya Belum Basah dengan liquidmu ya Jadi seperti itu Oke Baik ya Langsung kita masukin saja Kapasnya ya Dalam satu slice ini Udah cukup banget ini Untuk masuk Ke Diameternya Mesh coil ini ya Jadi Bawanya Paketannya Dari Wotovo ini Satu slice ini Sudah sangat cukup sekali Untuk bisa masuk ke Diameter Mesh Profil MRTA ini Oke ya Ini juga masukinnya Jangan sampai Terlalu Gagabah kalian ya Jadi kalian butuh-butuh Ketelitian yang bener-bener Halus aja Masukinnya gitu loh Soft santuy Aja gitu ya Jangan terlalu buru-buru lah ya Nah jadi masukinnya itu Sambil ditekan Ya Ditekan Yang tadi saya bilang tuh Konektor Tengah itu ya Ada semacam plastik Itu kan dia main Nah jadi sebelum kamu tuh Masukin kapasnya Itu sambil kamu masukin Sambil kamu menekan Bagian bawahnya Seperti ini ya Jadi dia masuknya Agak enak nih Tuh ya Masuknya agak enak Seperti ini ya Sambil kamu tekan Jangan kamu tarik Begitu aja ya Nanti bisa bengkok Tapi sambil kamu tekan Tekan ke bawah Sambil kamu tarik Kapasnya ya Tuh ya Enak masuknya Sambil kamu Tarik kapasnya Seperti ini Nah Seperti itu ya Dan masuknya Seperti ini ya Nah Ketika kamu udah tekan Begini Dia akan dorong Dia punya yang tadi saya Bicarakan itu Yang plastik putih Dia akan dorong ke atas Dan gunanya itu ya Seperti ini ya Dia akan mempresisikan Posisi kapas itu Duduk dengan baik Di mesh claptonnya Seperti ini ya Jadi tidak ada menghindarinya Jadi tidak ada lagi yang namanya dry heat Seperti itu ya Memastikan tidak ada lagi namanya dry heat Jadi dia benar-benar presisi Posisi duduknya kapas ini Ke mesh claptonnya ya Seperti ini ya Oke setelah itu Langsung kita potong saja Sisa kapasnya Oke ini dia ya Hasilnya ya Ketika saya sudah pasang kapas Di profit MRTA ini ya Jadi hasilnya seperti ini Dan ini memang Kalau misalnya kalian memang Mau pakai mesh clapton Di sini Kawat mesh Itu dia posisi kapas Memang sangat tebal Seperti ini ya Tapi kalau misalnya kalian ingin pakai Rone wire ataupun Kawat pre-build Di sini sudah sangat Bisa banget ya Tapi di sini dia memang Fungsinya memang harus single coil Jadi di sini bisanya Single coil saja Dengan decknya seperti ini ya Jadi posisinya juga Nanti tingginya juga Gak-gak-gak Terlalu tinggi seperti ini ya Agak-gak rendah dikit ya Di sini bisa banget Kalau misalnya mau dipakain Kawat pre-build ya Ataupun run wire biasa ya Jadi saya akan mencotokkan ini Ketika memakai mesh claptonnya saja ya Jadi jadinya seperti ini Dan langsung kita tetes saja ya Dan lipidnya ini saya memakai Kokonarilla ya Baju skartel ya Jadi ini saya langsung teteskan saja disini Jadi kalau ditetes itu Dia harus benar-benar Ketika pakai mesh clapton ini ya Kawat mesh ini dia harus benar-benar basah banget Sebelum dipasang ciminya ya Nah jadi dia harus ditetes dulu Ya dan pastikan benar-benar Dia ini benar-benar sudah Basah banget ya di kapasnya ya Jadi memang netesnya memang kadang Harus banyak banget disini ya Pastikan benar-benar memang Kalau di luar memang udah kelihatan basah Tapi di dalamnya kan belum tentu basah Jadi Tetap terus aja di netes Oke baik ya Dan ini sudah saya rasa cukup ya Untuk Pelumasannya ya Saya taruh liquid ya Dan saya akan main di 50 watt ya Sebelum saya pasang ciminya Saya akan coba dulu ya Wow 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 galak ya Wah galak banget Ya Wih gila ya Sabaran saya mau coba Oke Langsung kita pasang aja ya ciminya ya Oke sebelum kalian pasang Kacanya Juga ciminya ini Itu posisinya kan dia ada Kayak ada tekukan seperti ini ya Di cibi dalamnya Tekukan seperti ini ya Dan disini juga ada tekukan seperti ini Dan kalian itu pastikan dia nempelnya disini ya Nanti tekukannya ketemukan disini ya Karena kalau misalnya dia meleset Dia pasti gak bakal terputar ya Terutup Jadi pastikan dia ketemu tekukannya itu Dipasang disini ya Seperti itu ya Karena ini Arus benar-benar Klop ya Supaya bisa mutar Bisa ngunci ya Seperti ini Oke ya Setelah semuanya terpasang Dengan sempurna ya Jadi udah rapat Jadi Langsung kita isi aja ya Liquidnya Langsung kita Ini enak banget ya Sistemnya langsung slide seperti ini ya Wih sedap ya Keren ya Bengis ya Langsung kita isi ya Di sini Oke langsung kita coba aja ya Langsung kita gas kan aja ya Oke Wow Ganas Oke Baik ya Tadi kita sudah melihat Cara pasangnya Bagaimana ya Spesifikasi pada RTA profile ini Bagaimana itu sudah saya jelaskan ya Di video Up close nya tadi Dan sekarang kita masuk ke video review nya Untuk Kita coba ya Kita tes Bagaimana sih Definisi Pada Profil MRTA ini ya Rasanya bagaimana Ini yang didapat nih Apakah dia naikin Trogit doang Atau manis aja Dan Cloud nya bagaimana Kita langsung coba aja ya Profil MRTA ini Oke langsung kita coba aja ya Langsung Oke Ini Ini bengis banget loh ya Ini saya pake Mesh Clapton nya Ini kalian denger aja ya Tuh Mesh Clapton Ini mesh ya Kawat Clapton Mesh Clapton Sorry Mesh Clapton Tapi dia Powernya seperti itu ya Dalam banget nih Langsung kita coba aja ya Ini saya liku-liatnya pake yang Kokonarilla ya By Juska Artel Oh iya Ini saya main di 50W ya Dan kalian lihat itu Cloud nya ya Cloud nya itu tebal banget Yang dihasilkan ya Ini hasil loh Sekarang saya cari Definisi rasanya ini Yang naik bagaimana Oke Bungis Aku dapet Nih TH aja Ikutinya berasa Oke ya Baik Menarik nih Yang saya rasakan ketika saya menggunakan profil MRTA ini Ini Saya rasakan ya Pertama itu naik dia punya manis ya Pada liquid ini Saya pake Kokonarilla Dan Kokonarilla ini karakter rasanya dia Dia coklat Kopi Dengan ada banana smoothiesnya ya Jadi dia bener-bener udah mengantrakan banget Dia rasa coklatnya Itu di profil RT ini udah bener-bener udah pecah layar ya Rasa coklat Dengan Diblend dengan rasa Kopi juga Di ujungnya itu banana Yang smoothies ya Banana smoothies Susu Susu tawarnya itu kerasa banget Dari inhale sampai Ke Ke Axel Wah ini menarik banget ya Jadi ini dia pecah layar banget Ya karakter manisnya disini dia Ngebus manis Gak terlalu ngebus manis banget sih Tapi TH nya naik disini coy Karena saya pake 3MG Tapi TH nya naik banget disini ya Dan saya menggunakan kawatnya yang Mesh Clapton nya ya Ini TH nya naik Ya TH nya naik Tapi dia naiknya gak brutal banget Dia naiknya itu di ujung ya Naiknya di ujung Dan saya rasakan tuh ketika Axel aja ya Dan ini dia naikin throw heat nya Udah sangat singbang banget Dengan rasa manisnya Manisnya gak terlalu ngebus manis banget Jadi ini RTA nya sangat Meredus rasa manis Tapi TH nya agak naik Gitu ya Untuk di karakternya profil MRTA ini Untuk cloud nya Yang dihasilkan sangat tebal sekali nih Temen temen ya Untuk cloud nya Yang dihasilkan sangat tebal sekali Yang saya rasakan ya Jadi RTA ini Dia lengkap banget Yang didefinisikan Dan saya rasakan Dari segi Flaper nya Sudah sangat pecah banget ya Dia mengantarkan Flaper nya Sudah sangat baik ya Dari inhale pertama Sampai exhale pertama Itu udah sangat baik Sudah diterjemahkan dengan baik sekali Ketika saya gunakan RTA ini Layar demi layar Sudah ditujukan dengan baik sekali Hanya manisnya Agak teridus disini ya Manisnya jadi gak terlalu manis banget Tapi manisnya agak flat aja ya Untuk TH nya Sudah sangat baik sekali juga Mengantarkan ya TH nya munculnya di Di ujung ya Jadi ini RTA sudah sangat baik Untuk mengantarkan flavor Dan untuk masalah TH Masalah nikotinnya Sudah sangat baik sekali juga Tidak brutal Dari awal sampai Ujung Saya rasakan TH Tapi Di ujung Sudah berasa Nikotinnya Jadi bener-bener seimbang Dan balance banget ya Dan kamu dengar ya Ini 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 Masclepon aja Tapi Powernya udah kayak Kalo pre-build kalian Dia punya Meleteknya Dia punya Tendangan Powernya udah sangat Bener-bener Bangus banget Saya tidak ada Merasakan dry hit Sama sekali ya Disini Meskipun saya Chanverb Tidak ada Penurunan rasa Sama sekali ya Dan ini bener-bener Worth it Dan bener-bener Pengis RTA ini ya Buat kamu-kamu yang mungkin Mencoba Pakai Mask Mask Coil Ini Kalian worth it Banget Mau coba Pakai RTA By Watopo ini ya Profil MRTA Ini worth it Banget ya Yang penting Itu yang Saya bilang Tadi Di video Up close Pemasangan Teknik Masangan Kapas Itu Sangat Hati-hati Sekali ya Jadi Untuk Bawaan Karakter Eh Sorry Untuk Bawaan Paket Penjualannya Itu Sudah Diberikan Kapas Dari Watopo Dan Kalian Harus Pake Satu Slice Penuh Langsung Masuk Ke Mask Coil Seperti Itu ya Supaya Dia Pandet Dan Bener-bener Menyentuh Dengan Mask Clip Oke Baik Langsung Saya tarik Kesimpulan Untuk Profil MRTA Ini By Watopo Jadi Yang Saya Dapatkan Disini Karakternya Udah Bener-bener Mengantakan Flapernya Dengan Sangat Baik Sekali Dia Udah Pecah Layar Layar Demi Layar Sudah Ditujukan Dengan Baik Dari Inhale Sampai Axel Nya Pun Sangat Baik Untuk Naikin Throw Hit Juga Dia Bisa Banget Disini Meskipun Dia Menggunakan Mask Clapton Mask Clapton Sudah Sangat Bengis Banget Yang Saya Rasakan Udah Bener-bener Mengantakan Flapernya Dengan Sangat Baik Sekali Baik Dari Flapernya Rasa Pada Liquid Dan Juga Pada TH Nya Sangat Menunjukkan Sangat Baik Sekali Dan Kesimpulan Saya Disini Profil MRTA Sudah Sangat Worth it Untuk Kalian Dapatkan Kalian Nambahin Koleksi RTA Kalian Dan Saya Sangat Suka Dengan Profil MRTA Sudah Top Airflow Jadi Airflow Sudah Di Atas Juga Dengan Honeycomb Yang Bener-bener Bikin Pecah Layar Jadi Sangat Baik Sekali Untuk Mengatakan Flaper Dengan Liquid Yang Kamu Pakai Nanti Dan Untuk Bicara Masalah Harganya Dibanderol Dengan Raga R 360.000 MSRP Dan Ini Harganya Rata Di Seluruh Webstore Indonesia Terdekat Di Kota Kalian Jadi Ini Sangat Worth it Banget R 360.000 Tapi Flaper Sudah Sangat RTA Yang Bener-bener Sangat Berkualitas Sampai Disini Dulu Review Saya Tentang Profil MRT B Wotofo Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Video Saya Sampai Habis Dan Itu Tombol Subscribe Jangan Dilupa Dipencet Kalau Kalian Yang Suka Video Di Like Aja Kalau Kalian Tidak Suka Silahkan Dislike Kalau Misalnya Ada Comment Nanti Saya Balas Komen Kalian Dan Tombol Lonceng Itu Jangan Lupa Ditekan Juga Jadi Kalau Misalnya Ada Video Baru Like Dari Saya Itu Akan Ternotifikasi Di HP Kalian Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Set Buat Kalian Semua Saya Tidak Lupa Mengingatkan Buat Kalian Di Masa Pandemi Ini Kalian Harus Menjaga Kesehatan Menggunakan Masker Ketika Kalian Jalan Kurangi Berkumpul Tempat Rame Social Distancing Dan Bakteri Oke Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Ini Saya Egy Pamit Udud Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Berbakatuh Shalom Salam Bengis Selalu Ya